Yang pertama, peraih medali perak olimpiade termuda di sektor tunggal putri, yakni 16 tahun. Rekor ini dipegang oleh Mia Audina Cipawan. Pada Olimpiade Atlanta 1996, Mia Audina berhasil menjejakkan kakinya di partai final Olimpiade. Namun sayang, ia harus mengakui keunggulan pemain andalan Korea Selatan Bang So Hyun, 11-6 dan 11-7. Namun demikian, prestasi tersebut sudah berhasil mencatatkan nama Mia Audina sebagai peraih medali termuda di ajang Olimpiade. Yang hingga saat ini masih belum terpatahkan. Tak hanya itu, pada tahun 1994, Mia Audina juga tercatat sebagai tim piala Uber termuda sepanjang sejarah bulu takis, yaitu 14 tahun. Dan luar biasanya, saat itu seorang gadis kecil berusia 14 tahun yang mendapat beban berat sebagai penentu kemenangan tim Uber Indonesia, yang sukses menjalankan tugasnya. Kedua, peringkat satu dunia termuda yakni 19 tahun. Rekor ini dipegang oleh Taufik Hidayat, yang hingga saat ini belum ada yang bisa memecahkan rekor tersebut. Taufik juga pernah mencatatkan namanya sebagai pemain termuda yang berhasil menuju final Olimpiade saat ia berusia 17 tahun pada tahun 1998. Namun, rekor tersebut kini telah disamai oleh pemain putri Thailand, yakni Rachanok Intanon pada All England 2013 lalu. Prestasi seorang Taufik bisa dibilang nyaris sempurna karena hampir semua gelar bergensi telah berhasil diarai. Dari Indonesia Open, SEA Games, Piala Thomas, ASEAN Games, juara dunia sampai Olimpiade. Namun sayang, sepanjang karirnya, Taufik Hidayat tidak mampu menaklukkan kejuaraan All England dan Piala Sudirman. Ketiga, juara All England terbanyak di sektor Tunggal Putra, yakni sebanyak 8 kali. Keempat, rekor juara All England 7 kali secara beruntun di sektor Tunggal Putra. Dan pemegang kedua rekor tersebut adalah Rudy Hartono. Gelar juara tersebut diraih secara beruntun dari tahun 1968 hingga 1974. Pada kejuaraan All England 1975, gelar juara mampu dicuri oleh pemain Denmark. Baru di tahun berikutnya, Rudy kembali berhasil mengangkat tropi juara All England. Sekaligus mentasdihkan dirinya sebagai Tunggal Putra Paraih juara All England terbanyak menggeser Frank Devlin dari Irlandia yang telah berhasil mengkoleksi 7 gelar juara. Kelima, juara Indonesia Open 5 kali secara beruntun. Rekor tersebut dipegang oleh Trikus Haryanto dan Minarti Timur. Gelar tersebut diraih pada tahun 1995, 1996, 1997, 1998, dan 1999. Pencapaian tersebut sampai saat ini belum mampu dipatahkan pemain lain. Trikus Haryanto sendiri bisa dibilang sebagai pemain ganda Indonesia yang paling sukses di ajang Indonesia Open. Karena dia satu-satunya pemain ganda yang mampu merebut enam gelar Indonesia Open. Satu gelar lainnya ia raih pada tahun 2001 saat berpasangan dengan Emma Ermawati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.